Intro Tidur setia mucikku telah mengajar kami Membakarkan ilmu untuk masa depan Dari TV, CD, 1, 2, dan 3 Hingga aku tahu baca dan kira Tak terhingga pengorbananmu Hingga aku pesatkan ku ingat selalu Terima kasih padamu cikku Jasa meahkan ku kenang selalu Tak pernah tak tunjuk adaku Terima kasih ku kepadamu cikku Terima kasih cikku Kalau kita hidup bagi kami semua Menuju jalan ke arah yang benar Penuh ikhlas dan kudus Membimbing dan mengajak Untuk memastikan kami berjaya Tak terhingga pengorbananmu Hingga aku pesatkan ku ingat selalu Terima kasih padamu cikku Jasa meahkan ku penang selalu Tak pernah lelak tunjuk adaku Terima kasih ku kepadamu cikku Tak pernah lelak tunjuk adaku Tak pernah lelak tunjuk adaku Tak pernah lelak tunjuk adaku Terima kasih padamu cikku Terima kasih padamu cikgu Jasamu akan ku kenal selalu Tak pernah lewat tunjuk ajarku Terima kasih tu kepadamu cikgu Terima kasih padamu cikgu Jasamu akan ku kenal selalu Tak pernah lewat tunjuk ajarku Terima kasih padamu cikgu Terima kasih padamu cikgu Jasamu akan ku kenal selalu Tak pernah lewat tunjuk ajarku Terima kasih tu kepadamu cikgu Terima kasih padamu cikgu Terima kasih padamu cikgu Terima kasih padamu cikgu Dan salah kecintaan buat pendidik-pendidik bangsa Bagi memulakan majlis kita pada petang ini Marilah kita sama-sama mengalunkan Asma Usna Lagu Negaraku dan Lagu Negeri Selangor Terima kasih padamu cikgu 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 selamat menikmati 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 hari guru mari selamat menikmati selamat menikmati sekalian selamat menikmati 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 majlis selamat menikmati 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 Allahumma inna na'udzubika minal barasi waljununi waljudam wa min sayi'il asqam Rabbana alayka tauakalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina'adab an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin Amin, Amin, Amin ya Rabbil Alamin Moga majlis kita diberkati hendaknya Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Badrul Amin bin Syafi'i di atas pimpinan bacaan doa itu tadi Warga pendidik sekalian Jalan ke darat berpiling-piling Cuaca redup menawan duga Guru ibarat cahaya lilin Menyuluh hidup Tiap ketika Membuka tirai ucapan kita pada hari ini Kita akan sama-sama mendengar ucapan alu-aluan Yang akan disampaikan oleh yang dihormati Dr. Nurmazidah binti Mahmud Ketua Jabatan Pusat Kecamalangan Pedagogi Bahasa Arab Merangkap Penyelaras Majlis Sambutan Hari Guru Bagi tahun 2021 Untuk itu majlis mempersilahkan yang berusaha Dr. Nurmazidah binti Mahmud Ketua Jabatan Pusat Kecamalangan Pedagogi Bahasa Arab Untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahadana ala dine l'islam Ashad an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Washadu an seyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Qala rabi shrahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdaan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Fasadat al-doktour abdurrahman ibn abdillah al-mukaram Mudeer al-mahad al-islami l'al-mahlimin Al-muh-termah seyidahaliza bint hamzah Nائبة mudeer al-mahad al-islami l'al-mahlimin Al-muh-termah fadilat al-astazah nur ashikin bint qamaruddin Munasqa al-ahtifal ma'id al-mahlimin Rueasau al-aqsam Sofofu al-mahadirin wa'al-mahadirat Jami'u a'adai lejnatu tanfiziyya al-kiram Min muhadiri markazit tamayus Li bidagogiyya al-logatil arabiyya Wa abnai at-tulab Wa banati at-talibat Hadaratu sayyidat wa s-sadat Fa as'adallahu mas'a'akum bi'alfi khairin wa rahmah Pertama-tamanya marilah kita sama-sama melafazkan Setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT Kerana dengan limpah kurnianya Kita dapat bersama-sama meraihkan Sambutan Hari Guru Peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam Bagi tahun 2021 Dalam suasana normal baharu pada hari ini Justru tidak terlewat untuk saya Mewakili jawatan kuasa pelaksana Sambutan Hari Guru mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik Khususnya di IPG Kampus Pendidikan Islam Dengan harapan agar semua mampu menembuhi Dunia pendidikan sekarang yang amat mencabar Untuk melahirkan pelajar yang lebih kreatif dan berinovasi Burung kedidik di tepi perigi Menyusur lalu mencari makan Guru kita sentiasa di hati Moga hidup sejahtera dan aman Lawla al-murabi ma araftu rabbi Jika bukan kerana guru Aku tidak akan mengenal Tuhanku Ayuhal hadiruna wal hadirat Labudda alayna an nahtarima muallimina Humul ashkhasil ladhina Yaqumuna bita'limina Wa riayatina Wa irishadina Sampai ketika makan Wala panik partnership I'ditu I' offered Adika I'atma I'atma Al grass4 vì dangda'im I'lam bir eg Twenty Y'atma Ya 칙ata Hta didn't I'am I'am Sek ba G'am Hatima Eyah Al-Nas, ismau wa-wamu lo kan haza yom huwa malkun lo kan haza yom huwa raih wuzerah lo kan haza yom huwa raih sudawla lo kan haza yom huwa alimun karihim lo kan haza yom huwa muhami لو كان هذا اليوم هو كاتب مشهور إذا أسبح أحد اليوم بالغ كلهم بدأوا تواريخهم من جهد معلم أو من معلم آدي وهو تعليمنا بكل صبر ولطف لمحو الأمية Educaren is the key to success in life and teachers make a lasting impact in the life of their students That's all beginning from teacher Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, suka cita saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyalaraskan program sambutan ini Terutama kepada Ahli Jabatan Pusat Kecemelangan Pedagogi Bahasa Arab, Tim Persembahan, Bahagian Teknologi dan tidak lupa juga kepada anak-anak, siswa pendidik yang terdiri daripada jawatan kuasa, perwakilan pelajar yang banyak membantu menjayakan program ini daripada awal hingga program ini selesai dilaksanakan. Jazakumullah khairan kathira. Mohon maaf, andai terdapat kekurangan dan kesilapan sepanjang program ini berjalan. Yang baik itu adalah daripada Allah, yang kurang itu adalah daripada kelemahan kami. Ayuhal Haflul Kariim, وقبل أن أختتم kelami, أتوجه بالshكر العميك والتقدير البارغ إلى جميع من ساهم في تنفيذ هذا الاحتفال على دعمهم ومعاونتهم وجهودهم الكبير. خاصة لهيئة الإدارية من هذا المعهد. وأيضا خاصة لإخواتي وأخواتي من أعضاء اللجنة التنفيذية في مركز التميز لبداغوجية اللغة العربية وأبناء الطلبة جميعا. وجزاكم الله خير الجزاء على جهد وإخلاص والتضحية وحسن مشاركتكم ومساهمتكم ومعاونتكم جميعا في إنجاز هذا الاحتفال. وفقنا الله جميعا وبارق الله فيكم إلى هنا فقط. وأكتفي بهذا القدر وأشكركم جميعا على حسن استماعكم ومشاركتكم معنا في هذه الجلسة المباركة. وندعو الله أن يجعلنا له حامدين ولنأمه شاكرين وله ذاكرين وعليه متوكلين. وأطلب منكم العفو والسماحة على النقصان والأخطأ في كلامي لعل هذه الأوقات تكون وقتا ممتعا ولنا لقاء آخر في حصة قالمة إن شاء الله. وأخيرا عيدن سعيد وعيدن معلمين كل أم وأنتم بخير. أقول قولي هذا وستغفر الله العزيم لي ولكم واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. 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 pendidikan formal selama 11 tahun dididik oleh guru-guru di sekolah pagi ini saya ingin kongsikan satu tulisan ataupun sebuah sajak yang saya nukilkan setahun yang lalu pada hari guru sajak ini namanya tajuknya aku dan guru sedap ke tidak saya baca ini terpulanglah kalau nak dengar dengarlah tapi ianya merupakan satu perkongsian rasa tentang betapa terhutang budinya saya kepada guru-guru yang banyak mendidik dari saya kecil sehinggalah berada di sini pada hari ini seperti mana saya sebut tadi tajuknya aku dan guru mudah je tajuknya aku di sini bukan kerana aku dilahirkan bijak bukan kerana aku dilahirkan pandai bukan kerana aku dilahirkan pintar tidak juga kerana aku dilahirkan hebat aku di sini direzekikan yang maha esah dititipnya pendidik dan penjaga senantiasa sabar dan setia mengajarku erti dunia mengasuh dan membina dari kecil hingga dewasa tanpa jemur dan putus asa ilmu dipaku ke dalam jiwa menusuk tajam ke akal geliga menjadi pedoman buat kembara sebagai ingatan di hari tua setiap titik ilmu ditadah tentu ada guru yang bermadah menasihat bak ibu dan ayah bertegas usah mengalah memimpin agar terus melangkah tanpa guru siapalah aku hidup kosong tanpa ilmu ibarat sungai mengalir lesu entah dimana muara dan hulu menjadi manusia tanpa tujuh terima kasih cikgu terima kasih guru budi dan jasa ku sanjung selalu aku akan terus berguru demi cinta kepada ilmu hak itu dia diharap sedikit nukilan ini saya kongsikan sebagai rasa terima kasih di atas segala jasa baik budi dan juga pengorbanan guru-guru di sepanjang perantauan ilmu saya dari kecil hinggalah ke hari ini dan sama-samalah kita teruskan perantauan ilmu ini sampai bila-bila sehingga ke akhir hayat kita sekali lagi saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru dan saya doakan semoga kalian semua sentiasa sihat sejahtera di mana saja kalian berada sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih di ucapkan atas perhatian yang diberikan terhadap tayangan video ucapan hari guru daripada Menteri Kanan Pendidikan Malaysia sebentar tadi pergi ke kota Beli Selasih sayang sidara buat halua berilah kata simpulan kasih sulakan mesra satukan jiwa sidang hadirin yang dimuliakan majlis diteruskan dengan ucapan untuk itu majlis dengan penuh takzimnya mempersilahkan yang berbahagia Datuk Abdul Rahman bin Abdullah pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam untuk menyampaikan ucapannya bersempena sambutan hari guru peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam bagi tahun 2021 kita silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabi syrahli sadri wa yarsilli amri wahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli yang berusaha Puan Haliza Hamzah Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam yang berusaha Dr. Noram Mazila Mahmud Ketua Jabatan Pusat Kecemerlangan Pidagogi Bahasa Arab merangkap pengurusi jawatan kuasa pelaksana sambutan hari dulu IPG KPI 2021 ketua-ketua jabatan ketua-ketua unit para pensyarah pegawai pengurusan staf sokongan ahli jawatan kuasa perwakilan pelajar IPG KPI seterusnya barisan siswa siswi pendidik serta seluruh warga IPG KPI yang dikasih Allah Pertamanya marilah sama-sama kita melahirkan rasa kesyukuran yang tinggi kepada Allah Ta'ala kerana diberi kekuatan dan kesihatan untuk berada di madras hari ini untuk meraihkan barisan warga pendidik di kampus IPG KPI sama ada pensyarah atau pendidik siswa guru sempena sambutan hari guru peringkat IPG Kampus Pendidikan Islam 2021 Alhamdulillah kita semua masih berada dalam keberkatan bulan syawal bulan kemenangan umat Islam mungkin tidak lewat bagi saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri maaf zahir batin kepada semua warga IPG Kampus Pendidikan Islam ayuh mari kita sama-sama mencemuk menyempurnakan puasa enam syawal kerana ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah melalui lisan Rasulullah man somar ramadrana thumma atba'ahu sitamin syawalin ka'ana kasuyami dahri sesiapa yang berpuasa pada bulan ramadran diikuti enam hari pada bulan syawal seolah-olah ia berpuasa ganjarannya untuk setahun khadirin khadirat yang dirahmati Allah saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan taniah dan syabas kepada seluruh jawatan kuasa pelaksana sambutan hari guru 2021 peringkat IPG KPI yang diterajui oleh Dr. Nur Mazida Mahmud Ketua Jabatan Pusat Kecemelangan Pedagogi Bahasa Arab yang bertungguh-lumus menganjurkan sambutan ini secara dalam talian hari ini merupakan hari yang amat sesuai untuk kita mengadakan sebutan bagi mengenang dan menghargai jasa serta pengorbanan para guru dan pendidik tema hari guru yang dipilih pada tahun ini ialah berguru demi ilmu bina generasi baru tema ini memberi penekanan terhadap peripentingnya peranan guru dalam menyampaikan memperkasakan ilmu pengetahuan seterusnya membina generasi baharu seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan jelas terpapar pada tema ini tugas seorang guru bukan setakat mengajar menulis membaca tetapi di sana ada tugas yang lebih besar iaitu membina generasi baharu dan negara bangsa berteraskan ilmu pengetahuan ini sangat bertepatan dengan wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW dalam suratul alak ayat 1 hingga 5 Auzubillah apa yang tidak tidak diketahui suratul alak hadirin hagrad sekalian biasanya tanggal 16 Mei setiap tahun merupakan tarikh keramat yang amat besar maknanya kepada semua insan bergerak guru sama ada di sekolah institusi pendidikan akan meriah dengan pelbagai aktiviti sambutan hari guru saya pasti whatsapp twitter facebook atau instagram para guru akan turut dihujani dengan mesej ucapan selamat hari guru namun pada 2 tahun kebelakangan ini suasana sambutan hari guru jauh berbeza yang hanya mampu diadakan secara dalam kalian ini kerana kita masih lagi berjuang menengani penularan wabak covid-19 dan bersamalah kita berdoa agar rakan-rakan kita dan warga siswa pendidik IPJKPI yang masih berada sama ada di pusat korentin dan di hospital diberi kesembuhan oleh Allah dari dan dihindari dari wabak covid-19 yang maha dahsyat ini hadirin hadirat sekalian walau bagaimanapun ini tidak bermakna hari istimewa untuk guru tidak dapat diraihkan kesungguhan mereka mendidik kita amatlah besar nilainya dan wajar dikenang sepanjang hayat mereka tidak pernah jemur mengajar kita supaya dapat mengenal huruf membaca dan mengira dan seterusnya mendidik kita menjadi insan berguna sumbangan jasa bakti pengorbanan para guru selama ini tidak akan pernah dilupakan bahkan akan terus dihargai dan tetap subur dalam hati sanobari kita semua teringat saya kepada penyairan Arab yang bernama Ahmad Syauki yang pernah mengeluarkan baik syair yang penuh bermakna bagi para guru beliau berkata berdiri untuk menghormati guru dan berilah penghormatan untuknya kerana hampir-hampir guru dianggap sebagai seorang rasul Khadril Khadril yang dirahmati Allah penularan COVID-19 telah banyak mengubah sinario amalan penelikan di Malaysia dan seluruh dunia sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan PDP tidak lagi dilaksanakan secara bersemuka sepenuhnya sebaliknya para guru sentiasa berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan pelajar yang tidak pernah kita terfikir sebelum ini ramai warga pendidik yang menggunakan aplikasi dalam talian seperti Google Classroom Google Meet Team Microsoft Team dan Zoom untuk melaksanakan sesi PDP secara dalam talian online learning di rumah masing-masing tidak kurang juga guru yang menggunakan WhatsApp dan Telegram pesan orang tua-tua biar penat berdiri jangan penat memberi biarlah terduduk jangan lelah membentuk biar penat bercakap jangan penat berharap justru dalam kesempatan ini saya mengajak semua pensyarah semua warga siswa-siswi pendidik IPGKPI sama-samalah kita mengambil peluang dan ruang untuk mendalami ilmu teknologi maklumat ICT yang terkini dan melaksanakan PDP dalam talian secara lebih kreatif efisien sesuai dengan situasi yang berlaku pada hari ini hadirin hadirin hadirat sekalian dalam kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan pensyarah IPGKPI yang telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memastikan visi IPGKPI sebagai peneraju kecemelangan pendidikan guru dan misi kita melahirkan guru yang kompeten dan berjual pendidik tercapai walaupun terpaksa bergelut dengan cabaran dan pengurusan risiko pembelajaran dalam talian lantaran masalah capaian dan kekurangan gadget dan laptop di kalangan para siswa pendidik guru setinggi penghargaan juga saya ucapkan kepada Jabatan Haiwan Pajar NGO Sedeqah Subuh Sahabat Al-Quran IPGKPI dan semua warga yang menyumbang beberapa laptop handphone serta plan akses internet kepada pelajar kita yang kurang kemampuan semua ini bertujuan bagi memastikan proses penitisan ilmu pengetahuan kemahiran dan nilai insannya dapat dipindahkan dan dihayati ke dalam minda dan jiwa siswa pendidik dan sebelum berakhir sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada barisan pengarah barisan timbalan pengarah sama ada MPI namanya IPIS atau IPGKPI serta pensyarah staf siswa IPG atau eksiswa IPGKPI serta semua para guru yang mengajar kita yang telah dijemput terdahulu bertemu penciptanya semoga mereka semua dirahmati Allah dan legasi ilmu pengetahuan yang ditinggalkan memberi syafaat dan gajaran pahala kepada mereka di alam barzah sana Al-Fatihah 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 walabalina dua rakat guru demi ilmu tanggungjawab Pusat Kecamberlangan Pusat Kecamberlangan Pusat Kecamberlangan Pedagogi Bahasa Arab bersama barisan perpensyarah dari Jabatan Pusat Kecamberlangan Pedagogi Bahasa Arab untuk mengetuai bacaan ikrar Haya nashtagil hadihil lazat al-thaminah besawati atihad wa hamasat al-damir wa tatallu adil mustamir wa dhalika bin khilal telaffuz al-iqrar min nukabala muhadiri al-markaz al-tamayyus li bida wujia al-lughah al-arabiyah wa nufaddil al-jamai an tisharik ma'an fal tatafaddali ab bahawasanya kami bahawasanya kami guru-guru negara Malaysia guru-guru negara Malaysia dengan ini berikram mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami dan negara kami kami sentiasa menjunjung kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara perlembagaan negara kami mengamalkan kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa pada setiap masa majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada barisan pensyarah dari Pusat Kecemerlangan Pedagogi Bahasa Arab atas pimpinan bacaan ikrar itu tadi seterusnya seterusnya bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Guru ini sama-sama kita nyanyikan lagu Guru Malaysia dengan penuh bersemangat wal'an hayanun syidat nasyidat al-mu'allimin al-maliziyin selamat menikmati selamat menikmati kami tak bersiap bersiapkan kami janji berjanji tunai tetap kami tunaikan di bidang pembangunan kami tetap bersama membantu membantu membina membina negara yang tercinta tercinta mana yang diberi diberi tapi tak bersiap siapkan apa yang dijanji berjanji tunai tetap kami tunaikan tunai tetap kami tunaikan tunai tetap kami tunaikan bagi pembuka tirai ucapan bersempena hari guru daripada wakil pelajar majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan saudara Daniel Zulkidi Zuhaili bin Hadiat dari PSNP 4.01 merangkat yang dipertua jawatan kuasa perakilan pelajar IPJ Kapus Pendidikan Islam sesi 2021-2022 majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Muhammad Danian Zikri Zuhaili bin Hadiat dari kuliah PISNP 4.01 wakil daripada semua siswa dan siswi IPJ Kapus Pendidikan Islam ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua pesyarah yang telah banyak mengorbankan masa jiwa dan tenaga untuk memberikan ilmu kepada kami saya juga ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua siswa dan siswi IPJ Kapus Pendidikan Islam di kesempatan ini juga pada bulan syawal yang mulia ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya Adil Fitri maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga IPJ Kapus Pendidikan Islam moga di bulan syawal yang mulia ini kita boleh berikan kerahmatan dan kemuliaan oleh Allah SWT sekian sahaja daripada saya siru ala barakatillah wa billahi l-hidayah wa taufiq wa s-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Majlis merakamkan setinggi-tinggi penhargaan terima kasih kepada saudara Daniel Zikri Zuhaili bin Hadiat atas ucapan itu tadi Seterusnya majlis mempersilahkan saudara Luqman Hakim bin Hamzah dari PISMP 6.05 untuk menyampaikan ucapan dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ismi Luqman Hakim bin Hamzah wa ana min PISMP 6.05 Aeedil mu'alimin sa'ed li kulli mu'alimin fi anha'il alam biladina wa aedan khususan fi ma'ahadina al-ma'ahad al-ali li'l mu'alimin darbiyah islamina ima anyakunu mu'hadirin au mi'hadirat wa ima anyakunu al-mu'alimin al-mutadarribin Jazakumullah wa katharalakum khaira wallahi lata'amaluna ahsanal amal wa huwa tadris wa ta'li wa ta'dib wa tarbiyati al-abnai wal-banati wa kullu hadhaa muhim limadhali annahu yu'addi ila ma'rifatillah wa taqwa ila falalallahu yubarit lakum wa yusa'idukum fi umurikum wa fi amalikum fi hayatikum pada anfa'atumun nasa fa akharun nas mayanfa'unin nas fal ilmul muntafi' yajri lahu ajrun da'iman hatta ba'dal mut wa akhiran jahil bilhamasah fi hayat al-amal wa maratan ukhra indil mu'alimin al-sa'id lakum jami'an hadha faqat minni assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'assalam terima kasih diucapkan kepada saudara Luqman Hakim Bi Hamzah atas ucapan itu tadi majlis diteruskan lagi dengan ucapan seterusnya daripada wakil pelajar oleh itu majlis mempersilahkan saudari Umi Maisarah binti Muhammad Hadi dari PISMP 2.08 untuk menyampaikan ucapan dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all respectable lecturers and beloved IPG students I Umi Maisarah binti Muhammad Hadi from class PISMP 2.08 representing the whole TESOL course who want to wish a happy teacher's day to all lecturers in IPG campus pendidikan Islam we want to thank you for dedicating your time effort and undivided love to us regardless of being tired so that we can learn and gain knowledge we are very grateful to have astonishing lecturers guiding and teaching us here I also want to wish a happy teacher's day to all IPG KPI students and I hope that we can be a great teacher in the future on this occasion I also want to wish happy idh mubarak to all IPG KPI residents we seek forgiveness for our wrongdoings and hope that everyone can see blessings in this glorious month I think that is all from me thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majlis merakamkan ribuan perhargaan terima kasih atas ucapan itu tadi seterusnya majlis diteruskan lagi dengan ucapan dua orang wakil pelajar pergeran diploma paskasi suasah pendidikan mod kuliah dalam cuti PDPP KDC ambilan Jun 2020 oleh itu majlis mempersilahkan saudara Muhammad Shu'aid bin Sakra untuk menyampaikan ucapan dipersilahkan oh aku kini rindu pada satu nama yang berjasa Tuhan Tuhan beri kekuatan untuk mendidikku selamanya ku pohon restu kasihmu ampunkanlah guru guru-guru guru-guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Shu'aid bin Sankra wakil daripada pelajar PDPP KDC dini ambilan Jun 2020 ingin mengucapkan selamat hari guru buat semua warga pendidik IPG KPI dengan ucapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan mengganjarkan kalian dengan syurga yang tertinggi Allahumma amin hashtag kami sayang pencarah kami terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Shu'aid bin Sankra atas ucapan itu tadi seterusnya majlis mempersilahkan saudari Nurul Aisyah binti Yahya untuk menyampaikan ucapan dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Nurul Aisyah binti Yahya merupakan pelajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Istambang di kesempatan ini saya mewakili seluruh anggaj saya bagi program PDCT Dini dan Taktis ambilan Jun 2020 mengucapkan Aisyah 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 dan bersempena dengan sambutan hari Guru pada tahun ini saya ingin mengambil peluang mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima terima kasih kepada seluruh warga kerja di ITG Tempus Pendidikan Istambangin terutamanya buat para pensyarah yang melajar kami di atas pengorbanan sokongan sokongan dan perhatian yang telah diberikan kepada kami sepanjang kami untuk mengikuti program ini dengan ucapan Jazah Semoga Allah SWT mengganjarkan dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya dan tidak dilukurkan juga ucapan selamat hari Guru ini saya tunjukkan kepada saya tunjukkan kepada seluruh warga pendidik terutamanya sahabat seperjuangan mereka yang bergelar Guru dan bakal Guru dengan ucapan Aydin Mu'an Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Aisyah binti Yahya atas ucapan itu tadi mengakhiri ucapan wakil pelajar pada hari ini majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan saudara Muhammad Azamuddin Bishadri wakil alumnaif semester 8 untuk menyampaikan ucapan majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan yang dihormati para pensyarah seterusnya siswa-siswi pendidik dan sahabat-sahabat yang dimuliakan kerana Allah InsyaAllah jadi kesempatan ini Alhamdulillah kerana diberikan peluang untuk memberikan sedikit ucapan hari guru kepada seluruh warga pendidik dan bakal-bakal pendidik sekalian InsyaAllah jadi kesempatan ini saya mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada para pendidik yang tidak pernah jemur memberikan ilmu kepada kami bermula daripada kami tidak tahu apa-apa sehinggalah akhirnya kami dapat memahami suatu perkara itulah yang dikatakan ilmu iaitu pengetahuan sebenar terhadap sesuatu perkara yang asalnya kami tidak dapat mengetahui tentang perkara-perkara tersebut tapi setelah dididik diberikan ilmu diberikan pengajaran Alhamdulillah kami mendapatkan kefahaman berkaitan dengan perkara-perkara tersebut mudah kata tanpa guru siapalah kami mereka lah yang mengenalkan kami berarti dunia yang menorongkan kami kepada cahaya daripada tidak tahu kepada tahu dan sebagainya itulah jasa dan pengambaran guru yang boleh dikatakan kalau nak balas dengan waring iaitu tak mampu tak terbalas jadi terima kasih kepada semua para pendidik mudah-mudahan Allah SWT memberkati segala ilmu yang diberikan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada kami insyaAllah jadi di kesempatan itu juga kita masih berada dalam bulan syawal jadi saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada seluruh warga IPG KPI dan semualah yang mendengar video ini mudah-mudahan kita dapat meraihkan syawal ini dengan penuh kesyukuran walaupun beginilah keadaan kita untuk syawal kali ini tapi mudah-mudahan ada hikmah yang boleh kita cari hikmah Allah ini tersembunyi tapi ganilah carilah mudah-mudahan ia yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT jadi terima kasih kepada semua siru'ala barakatillah Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh majlis majlis serta seluruh siswa dan siswi pendidik di IPG Kampus Pendidikan Islam dipersilakan Assalamualaikum dan Assalamualaikum Hai saya Cikgu Nuhilmi bin Abdul Muttalib Guru Cimalansang saya daripada SMK Jelung Kedah saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat hari guru kepada semua warga pendidik dan juga bakal guru di IPG Kampus Pendidikan Islam dengan ucapan sama-sama kita hayati dan renungi roh dan juga semangat sebagai seorang pendidik dalam kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru so berguru demi ilmu kita bina generasi baru terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Ajan mengucapkan selamat hari guru ke-50 kepada semua warga pendidikan yang berada di Malaysia terutama sekali kepada rakan guru-guru yang berada di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Bangi Selangor Malaysia berguru demi ilmu demi generasi baru hidup guru hidup pendidikan hidup pendidikan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 terutama alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ومهنة التعليم ووظيفة التعليم ووظيفة المعلم هي أعلى الوظائف وأشرفها لأن وظيفة المعلم هي وظيفة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المعلمين دخل ذات يوم إلى المسجد فوجد فيه حلقتين حلقة تذكر الله تعالى بشكل جماعي فأقرهم ورضي بفعلهم وحلقة أخرى كانت تتدارس العلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الحلقة التي تدارس العلم وقال إن الأخوة الأعزال أخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه المناسبة السعيدة التي يحتفل فيها محدكم متميز بيوم المعلمين أريد قبل كل شيء أن أتوجه إليكم جميعاً ومن خلالكم إلى كل المدرسين والمدرسات في ماليزيا بأحر التهاني واطب الأماني بمناسبة عيد الفطر المبارك راجياً من الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات لا شك أنه منذ سنة ونصف تقريباً تعيش مؤسساتنا التعليمية ظروف صعبة وتمر بأوضاع معقدة بسبب جائحة كورونا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا من هذا الوباء ومن كل شو في هذه الظروف الاستثنائية أغلقت المدرس تم التخلي عن التعليم الحضوري أصبحت العلاقة بين المعلم المتحدثين وتعلم علاقة غير مباشرة بحكم أن عملية التواصل تتم في الغالب عن بعد هذا كله له العكاسات ولا شك العكاسات السلبية على العملية التعليمية وأثر يعني على السير العادي للدروس لذلك أرى أنه في هذه المرحلة الصعبة في هذه المرحلة استثنائية أرى أنه هناك مسؤولية كبيرة وكبيرة جداً هناك مسؤولية على المعلم إذا عليه أن يشتهد باستمرار وأن يبدل كل ما في وسعه حتى يقدم درسه للطالب على أحسن واجه من خلال حسن العرض من خلال تنويع المادة التعليمية من خلال استثمار أحدث الوسائل التقنية المهم أن يقدم درس فيه ترغيب فيه تشويق وحتى لا يشعر الطالب بالملل في هذه الظروف الصعبة لذلك علينا كمربين أن نجتهد باستمرار من أجل تطوير قدراتنا كفاءتنا وأن نواكب كل ما هو جديد في مجال التعليم وخاصة في مجال التعليم عن بعد الذي أصبح اليوم يعني عنصر أساسي في المنظومات التعليمية والتربوية على مستوى العالم نحن في المركز الدولي للتكوين والتطوير سواء في تونس أو في باريس حاولنا أن نجتهد في هذا المجال وقدمنا خلال هذه السنة الدراسية منصة أنس للتعليم عن بعد للتعليم الرقمي والحمد لله لقيت نجاحا وأقبالا من الطرف العديد من المدارس والمؤسسات في عديد البلدان في الختام في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم وكل عام وأنتم وماليزيا بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Majlis من المحاضرين البارعين من المحاضرين المحاضرين من المحاضرين من المحاضرين تنجل من المحاضرين من المحاضرين من المحاضرين لأننا لأننا في الختام في الختام سوفنا بقى من المحاضرين من المحاضرين سوف يحلل من المحاضرين من المحاضرين من المحاضرين من المحاضرين selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Adam adalah yang teristimewa Adam yang pertama menghuni syurga yang putih yang hitam semua dari Adam mengapa berperang kita darinya seorang yang putih yang hitam dalam satu alam hayatilah hidup yang diberi dari Tuhan Adam adalah adalah Bapak kita semua Adam diturun ke bumi dari syurga yang putih yang hitam semua dari Adam mengapa mengapa berperang kita darinya seorang yang putih yang hitam semua dari Adam mengapa berperang kita darinya seorang yang yang berhenti yang berhenti yang berhenti yang Siapalah, siapalah diriku tanpamu Oh bagaimanalah dikau tidak kulitku Siapalah, siapalah diriku tanpamu Oh bagaimanalah dikau tidak kulitku 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati